Hi guys, kembali lagi di channel Reak of Jiwi Kembali kita akan react Oke, dalam acara tujuh bulannya Aminah Kita akan react ini Aurel berjalan dengan lagu untuk Aminah Yaitu lagunya, soundtracknya kelahiran Aminah ya Oke, 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 sebagai doa mereka untuk Aminah Baiklah, kita akan nonton ini sampai habis Jangan lupa untuk di subscribe, aktifkan loncengnya Ini dia, relisnya Terima kasih Berdoa Selalu berdoa Aminah Aduh, cantik Lagi nyanyi Ini bapaknya banget ya, ini ya Emang ya, kalau anak pertama itu potongan bapaknya sebenarnya itu Dari rambut cepatnya, tetap muka tetap maknya Iya muka url banget sebenarnya ini Aduh Dia anteng di acara sakral Tapi Seorang anak yang adalah soundtrack Kelahirannya tuh Bangga banget sih ketika pertumbuhannya Lagu ini akan jadi lagu Soundtrack hidup dia Dia kayak ngerasa bener-bener kayak Cinta pertama papa mamanya tuh bener-bener Di full banget buat gue Lagu ini juga bisa menguatkan dia Entah dia masa-masa galau Pasti dia akan melalui masa-masa galau Entah apapun itu Pasti lagu ini akan menguatkan dia banget sih Sebagai doa kan, doa dari papa mamanya Yang kembali didengarkan dia menjadi kekuatan baru Apalagi nih model lagunya Si Atta yang buat ini kan dia bisa kayak Beberapa masa bisa Masuk gitu Ada kayak masukan dengan Ada beberapa lirik dari bahasa lain Kayak bahasa Inggrisnya gitu kan Jadi kayak menunjang untuk ke masa manapun Tetap masuk ini lagi Nadanya juga bagus, enak banget Nadanya Be, Aminah Ini part ini yang aku suka Aku bersama Aku bersama Melayu Hati-hati Aku bersama Aku bersama Aku bersama Adegan itu juga bagus loh, karena kan posisi Atta kan sudah moshnya, Amelie itu udah posisi pewe ya, pas lah nyaman Tapi Atta harus berdiri, karena Aurel juga berdiri, tapi pada posisi itu kan kayak nggak enak banget dilihat di kamera televisi nasional kan Nah Aurel langsung ngendong, itu pemen tuh pas banget Karena kalau diposisikan yang gitu terus akan sampai habis, ya pasti akan banyak, ih Amelie akan satu tangan gitu kan Jadi takutnya kan, apalagi di TV nasional, jadi pergunjingan, tapi Aurel sekejap kayak membackup suaminya Uduh, pandangannya Amina Papa gue nih Doa ku Bangga kamu lho dek Iya, untuk kau doa juga dek Maaf aja dulu Amki Ada juga banyak semuanya yang bernyanyi di acara tersebut Kita ini akan dapat yaitu adalah lagu sakralnya Anang ke Aurel sebenarnya yang diungkapkan di acara tersebut juga Jujur, jujur lakumu, jujur hujamu, menjalani dirimu Wah kakekku pintar nyanyi juga Tapi ingat ya Aminah Jangan seperti auntimu, Arshi Kamu tau gak bapakmu itu hebat? Enggak Jangan gitu ya Jangan gitu Itu karya kakekmu, bapakmu bagus sekali Legenda lah, misalkan gak lekang oleh waktulah Lucu, kan? Enggak si Arshi Cantik jiwamu, cantik parasmu Kalian tak bersenyum Cucuku Awww Lagu ini tuh kan fenomenal banget Bagu Lagu ini dulu diciptakan untuk Aurel Lagu ini saya ciptakan lagu paling lama dalam sejarah saya menciptakan lagu Berapa lama? Lagu ini saya ciptakan hampir satu tahun lebih Oh iya Dari apanya? Dari lirik, musik Aurel itu udah ada Udah ibu nyamil Aku udah membayangkan lagu apa yang harus aku bikin buat Aurel Uwa-wa-wa-wa-wa Terus, terus, terus Pertama kali aku megang gitar Yang aku nemuin gak? Timang, timang, anakku saya Itu dulu Itu, kalimat itu? Kalimat itu dulu Apa itu ada inspirasi dari Timang, timang Ada lagu-lagu melayu itu Ah-ah Anakku sayang Itu Memang itu juga menginspirasi Oh Tapi 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 aku harus bisa Bagus loh Oke Jadi kalimat itu dulu Dari kalimat berikutnya Berapa? Itu nunggu, itu nunggu Timang, timang, anakku sayang Jangan menangis Baru ketemu lagi 6 bulan lagi Jadi pas bukan 6 Kalimat berikutnya Bukan 8 Benar Benar, ref itu baru Baru ref Jadi ya Umur 8 bulan lah Oh, jadinya pas umur 8 bulannya Itulah ya Aurel Bukti cinta Langsung bikin videoclip dan segala macemnya Ya, betul Oke, terus semua nyatutnya doa Pastinya doa itu terjadi Di seorang Aurel sekarang menjadi anak yang memang benar-benar jujur Benar-benar cantik Badannya bagus Kulitnya mulus Itu bukan Itu ayah rocak Itu ya Tapi mas Anang Ternyata lagu yang bersembahkan untuk Aurel yang masih bayi saat itu Aurel sekarang sudah punya bayi sendiri Luar biasa ya Ini saya pribadi terharu loh Betul Ya, aku sih berharap Mudah-mudahan Aurel Ata bisa benar-benar Membesarkan Aminah Sesuai dengan apa yang dia mau Iya Tidak ada paksaan Cuma menurut Karena aku tidak pernah memaksa Aurel Waktu itu untuk menjadi penyanyi Kayak, menjadi youtuber Kayak, terserah kamu Mau jadi apa, Kak? Iya, Aminah Tapi dia memilih meneruskan Yang terbaik terjadi ya Baik, kita nyanyi bareng yuk Coba-coba Aurel Aminah Semuanya, hukuk penyanyi lagi ngumpul Betul Keluarga besar ya Anteng dia Kok anteng banget sih dia ya? Di acara sakral dia bisa anteng itu spesial banget sih Karena 7 bulan itu sudah termasuk lagi Masa-masa anak-anak lagi pengen Kayak sedang mau Aktif-aktifnya lah ya Aktif-aktifnya mau explore diri dia sendiri gitu Betul Atau tadi antar lagi pertemuan gigi Jadi diri dia sakit Tapi di posisi Aminah ini Ini beruntung banget sih Dalam acara sakral Yang dipantau televisi nasional Di momen itu juga dia bisa tenang dan anteng Nilai plus banget sih Jadi Pia Indonesia pun Menikmati banget Karena gak terus di strike Aminah gak ada Jadi acaranya akan berbeda Karena kan memang untuk dia kan Tapi ini seru Kita akan teriak juga Waktu teman-teman setuju Yang mana-mana lagi kita akan teriak Kita akan teriak esok hari guys Terus komen sebanyak-banyaknya Supaya kita up terus Video-video terbaru Dari Aminah Jangan lupa di subscribe Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax